Ada kisah yang boleh jadi, ini sangat menginspirasi kita Udah Tentang bagaimana Nabi Allah Yusuf diperlakukan aniaya oleh saudara kandungnya sendiri Yang dengan sebab itu sampai Nabi Yaakub, ayah dari mereka juga Menangis sedih sampai air matanya kering dan menyebabkan kebutaan Kemudian Allah menyelamatkan Yusuf kecil yang dibuang oleh mereka Yang disampaikan kepada sang ayah bahwa adik kita ini sudah dimakan oleh serigala Tapi Nabi Yaakub tidak percaya karena secara bukti sulit dibuktikan Tentang darah domba yang dipeperin istilahnya ke baju yang dibawa Tapi yang bikin sedih bukan cuma sekedar Nabi Yusuf yang entah berantah ada dimana Tapi kok tega-teganya, kalian sebagai saudara kandung kok memperlakukan adik kalian Adik kalian nih seperti itu Jadi dua kesedihan nih Pertama kehilangan anak Yang kedua sedih karena kok anak-anak ini kehilangan kasih sayang kepada saudaranya sendiri Jadi dua kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Yaakub Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf ditemukan oleh seseorang dan dibawa Sampai kepada sebuah kerajaan Tumbuh besar-tumbuh besar dengan segala macam persoalan yang dihadapi di kisah yang lain Sampai kemudian menjadi menteri Punya kedudukan Mampu memberi keputusan dengan kebijakan-kebijakannya Datanglah rombongan orang-orang ini nih Saudaranya Saudaranya Yang tidak tahu kalau ini adalah Yusuf Yang pernah dia ceburin ke dalam sumur Nah mereka tahu kisah itu karena Desas-desus cerita ini terdengar Oh ini adik kita Yang dulu pernah kita perlakukan zolim Sampai kemudian Yusuf juga tahu bahwa mereka ini adalah saudara-saudaranya Karena ada pengakuan Tapi menariknya Nabi Yusuf tidak mendendam Gak ada celah Buat kalian semua gak ada Artinya celah itu Saya itu gak punya rasa Untuk membalas Apa yang pernah kalian lakukan kepada saya Saya tidak pernah punya rasa Untuk mendendam Dan memperlakukan kalian Apalagi sekarang posisi lagi tinggi nih Bisa aja Nah tinggal perintahkan Ibarat pas pampres Perintahkan Aparat-aparat yang ada di sekeliling Untuk Jangankan menangkap Melenyapkan aja bisa Ceburin lagi Ke seumur Ceburin lagi Kalau perlu yang ada buayanya Punya kedudukan Punya kebijakan Apalagi mengenang masa dimana dulu Dia diperlakukan Tapi saat itu Nabi Yusuf di ayat ini menyampaikan Hampir-hampir memang sudah tidak ada Celah itu buat kalian Artinya Jangankan membalas Mengingat aja mungkin boleh jadi Saya udah gak tau nih Sangkin dianggap sudah Kosong-kosong Sudah nol Isi hati ini tentang peristiwa yang pernah Terjadi Tidak hanya sampai disitu Nabi Yusuf mendoakan Supaya Mereka semua diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Bukan cuman mereka Bawa deh Keluarga kamu Daripada susah kamu disono Udah Badi tinggal disini Kayak apa tuh hebatnya Tiga kebaikan yang diperlakukan Oleh Nabi Yusuf Kepada orang yang menzoliminya Pertama Memaafkan Seperti tidak pernah Ingat Peristiwa Kejahatan Dari orang-orang itu Kedua Didoakan lagi Ketiga Diperlakukan baik Bukan cuman kamu Ajak keluargamu Mana istrimu Mana anak-anakmu Ayo bawa kesini Dan tiga ini Sesuatu yang boleh jadi Sulit buat kita Tapi setidaknya belajar dari Peristiwa Nabi Yusuf Kalau kita mau Pasti bisa Karena soal rasa Kita sama-sama punya hati Punya perasaan Yang kalau kita olah dengan baik Insyaallah Bisa Ya Ya